assalamualaikum selamat pagi buat semuanya pernah dulu nama saya bapak arwan dari Pekanbaru Riau di sini saya akan memberikan tips atau pengalaman tentang dunia reptil biarkan ada bilang tokek ada bilang TR yaitu tokek rumah sampai di sini saya akan memberikan tips atau keterangan informasi bagaimana sebenarnya itu bisnis tokek itu yang sebenarnya ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lima tahun selama ini itu ternyata enggak semudah apa yang dibayangkan oleh katakan orang yang harganya sekian miliar sekian miliar sampai tinggu triliun gitu sebenarnya enggak seperti itu kenyataannya karena sebenarnya tokek ini Kak menurut yang sudah para tim dari bayar-bayar itu katanya pembeli tapi enggak pernah membayar itu enggak pernah dibayar buktinya belum ada yang saya membayar secara tunai atau transi via banking itu memang belum ada yang saya buktikan selama lima tahun yang lalu sampai saat ini kan jadi sebenarnya tokek ini kalau menurut mereka itu tokek itu minimal yang empat ke empat tiga koma lima itu baru ada isinya ada ngantakan kalau bahasa di seberang sana Malaysia katanya egymnya ataupun bahasa kita namanya secara apa gimana itu serum serumnya itu minimal ukuran 4 3,5 jadi seandainya ukuran 4 3,5 kurang itu kata mereka isinya kurang saya tidak mencukupi untuk apa yang mereka butuhkan di dunia kedokteran itu yang mereka ceritakan kenapa tokek itu diburu alasannya seperti itu tapi menurut saya yang salah misalnya malam lima tahun ini memang tidak ada untuk untuk tokek kurang 4 3,5 malam itu sangat sulit pertama secara ilmu ilmu alam kita biologi itu kalau tokek itu kan binatang bertulang rawan mungkin yang pernah sekolah SD menurut SMP tahu itu apa itu reptil tokek ini binatang bertulang rawan itu artinya bila dia terkejut ini akan memendek tulangnya bila dia seteras saja akan memendek tulangnya bisa memendek lari dari ukuran sebenarnya umpunnya saudara sekali mengukur ini ukurannya 4 3,5 aman itu sebenarnya begitulah kita pegang dia terkejut akan memendek akan menjadi bisa di-40 bisa jadi atau menjadi 39 karena stress terkejut itu seperti teorinya seperti itu kenapa jarang temukan 4 3,5 itu aja kurang kecil beli kata yang bilang disana ada 45 mungkin para mediator para covernya belakang ataupun sana ada 45,6 45 setengah ada saya bilang 47 48 itu menurut saya itu belum ada karena kebanyakan yang saya ketemu di lapangan itu para mediator enggak tahu ukuran itu yang saya sayangkan kebanyakan enggak tahu meteran meteran enggak paham mereka bahkan saya pernah jumpa hanya satu jengkal ini bilangnya ukuran 50 padahal cuma satu jengkal itu kenapa kita para mediator para yang ada sekarang istilahnya ada setelah A2 A1 nya atau wakil bayar pokoknya begitu kan mereka kebanyakan itu kenaknya di lapangan orang lapangan para mediator lapangan banyak kebanyakan tahu ukuran tidak tahu meteran angka-angka paham seperti apa sebenarnya meteran jahit kain meteran untuk meteran bangunan itu sebenarnya sempat hampir sama cuman di ujung kepala ini mungkin berbeda kain-kain itu lem ya bergulung kalau meteran tukang lurus terus untuk ukuran antara ukuran ukuran tim bayar sama media itu sangat berbeda kalau tim bayar saat ini ukur dari pas sampai kepala itu sampai ujung ikor itu itulah ukurannya enggak berubah itu apa teori mereka ya tapi kalau untuk kurang mediator masih ujung kepala sampai itu berapa di dapat umpamanya dari ujung kepala itu sampai ke ujung ekor itu 43,5 diukur mereka mediator kan sebenarnya kalau secara tim bayar enggak masuk itu paling karena 40 cm nah itu setelah seperti itu kenapa saya enggak dapat terus secara yang pengalaman yang saya alami selama ini untuk mencari 43,5 itu secara saya tidak ada kalau untuk PR ya atau kayak rumah ya itu sangat sulit sekali kan saya kemarin pernah berapa 2 tahun tidak tanyolong di semalam baret itu satu bulan penuh ya enggak ada dapat banyak ya dapat hampir 50 ekor nantar tapi tadi temukan cuma tidak ada yang ukuran 42,5 maksimal tuh 4,1 maksimal udah panjang kan seperti itu bahkan saya pernah menggunakan kalau kita tahu kan pakai dukun bawang berkali-kali saya pernah dapat satu bawang dari Jogja itu memang termasuk paling bisa mumpun lah saya anggap mumpuni karena hanya tempohnya sendiri itu baru bisa turun kan itu pun tidak semudah itu setelah turun kita masukkan kandang itu juga ya kan masih bahasa suprantunan itu ada kodamnya ada penghuni nya kan itu seperti itu jadi begitu mau kita kita bersihkan kita sterilkan itu karena banyak mediator keregumen membutuhkan video itu lah dia kabur lagi kaburnya hanya lubang itu ada tempat sayur itu seberat jari ini bisa keluar ukuran 56 cm itu di depan mata di depan mata artinya saya kesemuanya untuk para mediator A1 mungkin A2 nya lah A1 bukan bos besar ya A2 nya atau operasi itu untuk lebih teliti dalam urusan PR nya terus saya untuk pelibatnya mampu mempunyai bahir yang asli betul pembeli itu mending urusan lain saja kerjaan lain coba untuk melakukan seperti benda-benda yang nyata ya kalau memang penggemar belak benda antik punya jaringan luas punya jaringan luas itu coba alihkan ke piring-piring itu yang jelas nyata piring itu kan ya nggak berkodam piring nggak bernyawa juga terus ada juga kolektor nya kan seperti itu kalau saya sangat meningkat Andok semuanya anda-bapak semuanya terutama yang yang banyak nih bapak-bapak yang yang usia-usia nya rata udah lanjutnya paling suka urusan lainnya kan kan itu diarikan aja kalau bisa bagian beri aja untuk TR ya atau dari rumah khususnya untuk TR ya atau dari rumah khususnya tidak ada itu aja saran saya kalau mungkin mau belitanya boleh kita berbagi pengalaman gitu saya akan ke channel ini aja kan gitu oke singkat ini aja terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh